kurang itu oh, baru-baru jadi yuk tanya, sanggup kintunin kemana lu yuk? yuk tanya kak Kelora, Jawa Tengah dua nana kita lagi berada di tempat pembuatan kak Abang Mesid ya? iya nah, ini bersama siapa dulu ini? kemenangan ya? Rija Jawa Jaki iya, ini adalah salah satu masjid ya? pengrajin ya betul keubah ke Makara keubah kebetulan lagi ada pengiriman barangnya ke mana? ke Kelora, Jawa Tengah ke Jawa Tengah ada dua ya? satu pasang pasang keubah kebetulan kita ada yang lebih besar juga nih mau kita review nih teman-teman biar bisa tahu ya cara pembuatannya kayak gimana terus material yang dibutuhkan ya? ya itu oke, mantap ini gak terlalu sibuk kan? enggak enggak ini mau langsung ditanya-tanya juga mau review yang paling gede ya ini paling gede apa? ada yang lebih gede daripada ini Kang? yang lebih gede ada kebetulan kan untuk produksi enggak di sini ya karena di sini hanya finishing kalau produksi di tempat saya langsung workshopnya sebetulan di sana ada yang lagi buat diameter 6 untuk tapak jadi yang disebut diameter itu kalau ubah seperti ini kan dihitungnya diameter lingkaran oke nah yang ini ukuran 2 meter setengah kalau yang lagi dibuat sekarang di workshop ada yang 6 meter, 5 meter paling besar saya buat 10 meter di Sulawesi iya jadi pengirimannya ke Sulawesi ada yang lebih gede lagi teman-teman katanya? ada sampai ukuran 10 meter 10 meter diameter tapak oke berarti itu sekitar ukuran kamar ada ya? ukuran kamar lebih kamar saya cuma 4 meter keren 10 meter diameter tapak jadi garis setengah yang dihitungnya oh yang dihitungnya ya yang sininya ya? iya iya berarti waduh berarti lebih tinggi dari genting mungkin ya lebih tinggi jelas keren kalau yang ini mas sekitar berapa meter? kalau ini tinggi kurang lebih 2 meter 70 2 meter 70 untuk diameter badannya 2 meter setengah 2 meter setengah ya berarti ini udah segini aja gedenya padahal 2 meter setengah ya? iya 2 meter setengah itu garis setengah lingkaran garis setengah lingkaran ya oke nah untuk spesifikasinya gimana aja nih Kang dari material apa aja yang digunakan ya? ini spek kubah atau makara ini bahan dasarnya plat stainless steel yang tahan karat tentunya oke ringan juga tahan karat itu kelebihan produk kami oke dibalut dengan rangka menggunakan The Sea Hollow 2x2 plat galvanis oke anti karat juga oke ini kita menjamin kawetan dan apa sekarang kan banyak produsen kubah ya antaranya kubah GRC plat galvanis nah kalau kita tetap bertahan di plat stainless karena memang lebih unggul dari yang lain oke nah ringan juga tahan karat juga oke untuk yang ukuran segini ini berapa kilo ini kisarannya untuk beban keseluruhan kurang lebih nanti paling 1,2 kintal 120 kilo 120 kilo kalau sudah jadi semua ini sih ya berarti kisarannya ukuran berat motor ya su ukuran berat motor ini hampir sama ya kalau motor netik atau bebek ya sama nah untuk apalagi ya untuk desain-desainnya ini bisa custom juga kan ya bisa sesuai permintaan permintaan juga nah menyesuaikan untuk motif bentuk maupun motif warna nanti menyesuaikan permintaan dari konsumen oke ini Kang disana kan ada lagi nih kita mau lihat juga nih Kang iya silahkan ini Kang ini untuk nah ini ini kan bisa muter kalau di pinggir saya sering lihat ini nih ini bisa muter kayak gini gimana ya ini buat apa fungsinya nih ini fungsinya kalau kita bilang ventilator atau sirkulasi udara oke atau disebut juga exhaust fan oke sebagai ventilasi tambahan biasanya kan biasanya kan dipasang di atas gedung pabrik tempat industri bahkan di atas dapur bisa keren jadi sering lihat ini kalau di pinggir jalan lagi dipajang di atas nih karena ini suka muter-muter sendiri ya kirain ada dalamannya ada penggeraknya atau dinamo kayak gitu tapi ini gak ada ya ini mah free energy oke jadi memanfaatkan tiupan angin oke tiupan angin di lokasi jadi kalau ada angin yang gede lewat itu kan ini langsung muter juga kan ya iya anginnya terus masuk ke dalam mungkin ya kalau ini exhaust kalau ini exhaust dari dalam ngeluarin oke oh iya prinsip kayak gini tuh kalau ada yang lewat angin ya di sini ketiup angin ya kalau nyedot iya 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 narik dari dalam jadi manfaat menggunakan ventilator ini salah satunya ruangan lebih sejuk sirkulasi udara lebih lancar ya intinya ini apa ya air conditioner apa lokal lah iya tarifan lokal gitu iya tapi ini bener loh banyak yang digunain di tempat-tempat industri ya iya karena mungkin dia lebih aman daripada kipas angin yang konfesional ya yang bisa apa niup kayak gitu anginnya oh jelas bisa masuk angin kalau memang enggak hemat energi juga karena kan agak memanfaatkan iya angin yang ada angin yang ada keren 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 ini kisarannya berapa nih Kang kalau udah jadi kayak gini kalau udah jadi untuk satu unit ventilator ini kita jual di harga 1,3 jika jika berikut pemasangan untuk satu unitnya kena biaya pasang 100k oke jadi 1,4 sudah menempel di bangunan pemesan gitu itu untuk yang mau pasang beda lagi ya tariknya iya beda lagi ini satu unit ini ya apa namanya ventilator ventilator keren ini kalau dilihat dari luar ini keren banget eh mirip naonnya hahaha bisa sampai kalau ini sama pipas aja gitu cuma dia nyedot oke lari bisa kan bisa gini nih ini tahan karat juga tentunya ya kan tentunya tahan karat karena tahan karat amunium oke lebih ringan ya kalau bahan amunium nah ini juga ada lagi ini modelnya kayak gini kan nah ini disebutnya kubah kerucut oke kubah kerucut nah ada yang gede yang kecil yang sedang ya tapi mereka tuh punya apa ya namanya keunikan tersendiri ya masing-masing desainnya iya betul tapi ini kan gak ada tujuan tertentu atau maknanya kalau seperti ini atau bebas kah untuk pembuatan kayak gini kan desainnya nah kalau ini acuan produk kita modelnya seperti ini nah ini untuk kubah kerucut kalau yang ini disebutnya kubah bawang ada yang bilang kubah full karena mungkin dibilang kubah bawang bentuknya juga seperti bawang kalau yang ini yang kerucut banyak juga sebenarnya model kubah itu ada yang disebut kubah Madinah lah kubah Pinang setengah bola oke banyak juga ya iya banyak varian dan modelnya kita lanjut lagi nih kita lihat-lihat dulu yang kecil-kecil nih nah disini ini adalah lebih simple lagi nih nah ini lebih simple gede tapi disininya kecil ya yang itu mah gede ininya ya kayak kayungnya ya ini kecil nah ini kan juga sama mungkin ya ada apakah ada nama tertentu kah untuk setiap desainnya Kang atau memang sama semua cuma beda desain apa namanya ya udah pengen kayak gini ya udah kayak gini gitu kan modelnya nah yaitu tadi kalau yang seperti ini biasanya diperuntukankan untuk musholak oke untuk bangunan kapura sebagai penanda gang menuju mesjid biasanya gitu oke jadi tempat-tempat atau musholak yang kecil ya bisa juga buat menara mesjidnya gitu kalau yang tadi besar itu kan untuk kubah induk disebutnya oke oh iya biasanya suka ada banyak tuh yang pakai gini di satu mesjid ya ada tiga ada empatnya juga kan ya oh iya iya baru ngerti ya keren juga kan ya itu untuk yang dikasih warna hijau mungkin ya variasi yang berwarna beda lagi mungkin harganya ya Kang iya beda lagi nah kalau yang berwarna seperti itu ruangnya tetap stainless steel cuma orang bilang biasanya nyebutnya kubah dekoratif oke dekoratif pengen lihat nih kan di sini ini oh ini iya cuma hampir mirip juga ya yang sama yang tadi ya cuma ini dikasih cet iya lapis cap duko oke cet mobil cet mobil berarti anti karat tahan panas juga ya iya anti karat tahan panas ya untuk garansi tergantung permintaan nanti menyesuaikan budget sang customer gitu oke mau lebih bagus ya kalau gitu iya betul bener juga ya berarti harga itu nggak bisa apa namanya membohongin barangnya ya juga ini bisa muter kan oh iya bener ini juga bisa muter plus lampu juga kalau malamnya bisa nyala tapi kayaknya lebih mahal Kang ini lampunya mungkin ya ini pakenya lampu light strip oke light strip yang AC kan 220V iya betul beda dikit lah dari yang standar keren nice coba Kang di lu lagi di solokin mungkin ya wih keren aja ya wih di dalamnya juga ada lampunya atas ada keren ini hijau laparnya sebenarnya bisa cuma kita pasang aja oh iya jadi kalau misalkan ada yang minta pakai lampu juga laparnya mungkin bisa ya bahkan kadang ada yang minta full badan pakai lampu ini malam udah kelihatannya keren coi ini juga ada warna hijau sama pakai LED juga ya strip dia pakai lampu neon dalamnya Oke jadi nanti dia kalau di atas kan kena tiupan angin nah ngasih efek oke pilap-pilap keluar bener keren banget ya keren ini kalau misalkan ada apa namanya ya taruh lampu itu kan nggak nggak selamanya nyala kan ada matinya nanti kalau misalkan orang mau ganti dari mana bisa ya buka setruk-setruk dari sini penguncinya satu atau dua biji juga udah bisa oke oke jadi kalau misalkan mau ganti lampu tinggal ganti setruk ini aja ya tinggal buka ya oke oke mantap banget ya Kang ini untuk teman-teman yang mau bikin atau mau pesen ya bisa hubungin kemana nih Kang nah kebetulan kita karena ikutin jamannya jadi kita juga udah ready udah tersedia di beberapa marketplace kayak shopee lajanda tokomedia itu ada tinggal klik aja kubah masjid atau kalau enggak nama tokonya tukang kubah 09 tukang kubah 09 ya dicari aja di order ya nanti order juga ya jadi untuk yang custom bisa berapa lama nih Kang tergantung bergantung ukuran ini lima hari juga beres kecil-kecil kayak gini lima hari beres itu dua sampai satu bulan yang paling lama tergantung kondisi di workshop kita juga oke kalau lagi santai ya cepet oke peking kayu mohon dua anak-anak ini kan nge gapura yuk oh samaran kan nge gapura sih iya iya saya pasang hehehe tiket jadi ya pang beratnya seberat kilo ya ukuran misal gitu misal ngetah tanya full peking kayu kurang lebih berat sih 35 kg-an ya lumayan berat juga tapi aman kan cuma peking kayu doang kayak gitu Alhamdulillah sampai saat ini aman aman ya karena ini bukan apa namanya bukan dalaman elektronik ya cuma ini aman bukan double protect juga dalamnya pakai bubble ini warna kayu kayak gitu ya tambahan lagi ya keamanannya Kang ya keren ini nanti dikirim langsung ke tempat pengiriman barang ya kargo kalau masuk ke jasa ekspedisi ekspedisi oke oke mantap kita lihat nggak ya kubah kok iber di angkutnya yonah ya di canaknya ya di angkut oh dibongkaran doi oh dibongkaran doi oh dibongkaran doi mau mau kedi gimam lantang pulang gitu oh hebat eh di ganjal doi ah Oh, ditayakan? Oh, ditayakan? Oh, ini. Karena itu gini, kurang dituk. Oh, berapa? Ya, itu. Oh, berapa? Oh, berapa? Oh, berapa? Oh, berapa? Oh, berapa? 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 Berapa kuatnya ditayakan Ogenya? Sebat. Berapa? Berapa? selamat menikmati